Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya para calon dokter, dokter spesialis, dokter gigi untuk mengikuti pendidikan lanjutan Fakultas Kedokteran Unsri ke depan juga tengah mengupayakan program S3 untuk meningkatkan SDM kesehatan di Sumatera Selatan Bahkan yang sangat dibutuhkan anak didik para calon dokter, dokter spesialis, rumah sakit, jejaring di daerah untuk menjadi perhatian karena kasus tindakan untuk lahan praktek Sebagai provinsi yang mulai menjadi provinsi terdepan di Indonesia Seluruh sektor kehidupan sudah kita rambah untuk menjadi yang terbaik Hari ini ada wisuda Saya yakin dan percaya Universitas Rijaya sebagai salah satu universitas pembina di bidang kedokteran Pasti akan mengeluarkan produk-produk Sarjana Kedokteran, dokter umum spesialis, dan sebagainya adalah dokter-dokter pilihan Ditambahkan dekan Fakultas Unsri, Dr. Sarip Hasan Jumlah dokter alumni Unsri saat ini berjumlah 4.419 lebih Bahkan ia bangga dengan perhatian pemerintah Provinsi Sumsel Atas dibangunnya rumah sakit umum daerah Provinsi Dan juga di sebelahnya akan dibangun Fakultas Kedokteran Sriwijaya Sehingga akan semakin baik tempat pendidikan para calon dokter yang ada di Sumatera Selatan Karena berbagai temuan penyakit baru sering ditemukan pada rumah sakit jejaring di daerah